selamat menikmati sebenarnya mungkin sebelum itu juga sudah masuk cuman kita tidak sadar begitu sudah masuk ke satu lokasi maka itu akan tersebar ke semua wilayah tidak ada yang bisa menghentikan dan yang terjadi apa? sebenarnya kita semua sudah kena kok kalau kita coba berpikir ulang sebelum diberitahukan bulan Maret apakah sebelum itu misalnya pas bulan Februari apakah kita pernah merasakan tiba-tiba sakit, pilak, demam dan kemudian pernah kan? karena saya mengalami hal yang sama pas pada saat saya pulang dari pasar istri saya mengalami hal yang sama anak saya mengalami hal yang sama hampir sebagian besar orang mengalami hal yang sama tapi baru ketahuan kan bulan Maret nah pertanyaannya kok kita bisa ngobrol-ngobrol disini tidak ada yang mati? terus apa yang terjadi? ya terjadi lah sistem keamanan sistem imun tubuh kita berkembang kalau sudah yang kena kalau sudah yang kena coba mbak ingat-ingat ya pernah kena bulan Februari terus bulan Maret diumumkan sudah itu mbak sakit lagi enggak? lah iya lah iya itu berarti sudah kebal kayak vaksin karena kita sudah dapat vaksin jadi imun diri kita sendiri yang melawan virusnya betul terus ada sel memori nanti ada jadi di dalam sistem kekebalan tubuh kita ini basic immunology basic immunology bukan mengenai antibody tapi mengenai sel memori sel memori itu adalah sel di dalam sistem tubuh kita sistem imun tubuh kita yang nanti akan menyimpan data apa aja yang pernah masuk ke tubuh kita misalnya mbaknya pernah kena covid bulan misalnya ya atau jangan covid lah penyakit apa sih yang kira-kira gambar flu aja lah kalau dibilang covid kan jadi paranoid soalnya hepatitis jadi misalnya sudah pernah kena flu di bulan Februari misalnya nah nanti kita akan sakit itu normal selama 7 selama sampai 7 hari kemudian di hari ke-7 antibody kita keluar kan nah di dalam 7 hari itu tubuh kita berusaha memasukkan data virus flu itu ke dalam sel memori nah sesudah itu nanti di hari ke-7 antibody keluar di hari ke-14 kita sudah kebal sudah sembuh total seperti 1, 2, 3 itu kan pasiennya dia bisa sembuh total nah sesudah itu kemudian pada saat kita jalan-jalan lagi keluar karena sekarang kan virusnya nyebar kemana-mana kan iya kemudian kita kena lagi kan respon imun yang kedua itu tidak 7 hari hanya dalam waktu 1 hari sudah keluar antibody-nya karena kemudian kita sudah ingat sudah ingat benar ada sel memori itu prinsip utama vaksinasi makanya buat yang pernah sakit bulan Februari kemarin pada saat bulan Maret sampai sekarang kan kita semua masih bisa ketawa-tawa sambil merokok makanya kita kemarin berani datang ke tempat suspek itu sebabnya saya datang kemarin pada saat hari Minggu ke Depok ke pusat lokasi outbreak saya akan datang ke situ untuk memaparkan diri saya sekaligus untuk membuktikan bahwa kalau saya sudah pernah kenal maka saya datang ke situ dan saya akan kembali lagi dan saya dalam kondisi sehat karena saya sudah kebal sebelumnya ini ya dalam tanda kutip sebenarnya ya penelitian pribadi tapi saya sering melakukan itu untuk berbagai untuk banyak wilayah wabah virus dan beberapa kali saya dengan sengaja memaparkan diri saya terhadap virus supaya saya bisa ngerti efeknya kayak gimana gitu dan kita semua masih berbahagia dan bisa berbincang-bincang sampai sekarang jadi kebijakan pemerintah untuk menghentikan sementara kegiatan-kegiatan di tempat umum seperti misalnya sekolah, mal dan juga kegiatan-kegiatan di tempat ramai lainnya ini menurut dokter sudah tepat atau belum? kalau menurut saya sudah tepat karena apa? kan sekarang kita bayangkan ini kan virus sudah nyebar berarti kenapa kita harus kenapa sih 14 hari? karena di 14 hari kan sistem imun kita sudah berkembang kita akan kebal orang yang sudah pernah kena akan beristirahat di rumah dan mengurangi paparan virus yang masuk ke dalam sehingga dia sudah pernah kena nih sedikit dia akan bisa ngembangkan sistem antibody-nya untuk lebih banyak dan lebih mudah karena tidak kena lagi di sana ya kan? itu sementara yang belum kena akan mengurangi risiko paparan betul benar nah sementara yang sudah terlanjur sakit parah bisa di rumah supaya dia tidak nularin orang-orang yang ada di sekitarnya jadi kalau dibilang kita mau mau apa istilahnya kita menjaga diri di dalam rumah ya kan? membatasi kegiatan sosial atau kegiatan berkumpul menurut saya sudah tepat dan ini bukan lockdown bukan sama sekali bukan lockdown jadi orang-orang kan bilangnya heboh wah ini ada lockdown seperti itu seakan-seakan seluruh kegiatan berhenti semuanya lockdown itu ditutup katanya jadi kemahamannya sebenarnya agak keliru ya dok istilah lockdown itu dengan pengekian semuanya betul sekali dan kita harus hati-hati dengan term ini ya karena term atau istilah ini akan sangat mudah dimainkan pembatasan dibilang lockdown ya kan? nanti semuanya akan bilang wah ini Indonesia di lockdown padahal itu artinya berbeda hanya karena masalah pengertiannya yang berbeda yang kita lakukan sekarang adalah membatasi kegiatan sosial ya kan? bahasa inggrisnya social distance gitu kan? social distance iya sementara kalau misalnya yang disebut lockdown itu adalah melakukan karantina terhadap satu wilayah dimana di wilayah tersebut merupakan sumber penyakit dan sumber penyakit ini belum menyebar itu sebabnya China melakukan lockdown terhadap Wuhan di karantina seperti itu ya dok? iya supaya tidak nyebar ke sana ya sama Hongkong kan gitu dan memang tidak kesebar ke sana nah sementara jadi lockdown hanya efektif bekerja jika kita pertama kita tahu sumber lokasinya dimana epicentrumnya dimana tutup semuanya disitu ya kan? sembuhkan semua orang yang ada disitu dan dijaga supaya orang yang ada disitu tidak keluar-keluar nyebaring kemana-mana kan gitu nah sekarang kita kembali ke Indonesia dimana kasus positif sekarang? Jakarta, Bandung, Semarang, Solo udah nyebar kemana-mana nah apa yang mau di lockdown? oh udah nyebar kemana-mana kita tidak bisa melakukan lockdown untuk kasus dimana penyakit sudah terlanjur menyebar yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha untuk mengajari, mengedukasi setiap warga setiap rakyat Indonesia yang ada supaya sadar bahwa jika mereka sakit apa yang harus dilakukan? secara mandiri vitamin E, vitamin C itu murah sabun ada banyak dimana-mana kita semua bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita plus kita akan bisa untuk membasmi virus yang ada di lapangan kalau kita kerjakan bareng-bareng karena kita tidak bisa menggantungkan sekian banyak rakyat hanya untuk beberapa rumah sakit yang akan malah akan tambah bikin peosok inti dari penyakit ini inti dari wabah ini sebenarnya kan ada di penyakitnya efek yang berlanjut chaos teror panik yang ada di kepala yang sebenarnya hal yang ditakutkan itu tidak pernah terjadi kita membayangkan kayak yang di video-video orang pada mati gelimpangan sementara begitu kita sadar tidak lihat HP ini kita keluar kita beli mie ayam di depan dan tidak ada orang mati di luar jadi kalau saya bilang di depan sana itu nanti di bawah pohon itu kan nanti ada kuntilanak tuh ya kalau kalau kita semua nanti ke sana nanti kita akan dicekek sama kuntilanak saya akan bilang itu setiap 2 jam sekali semua orang di kantor ini gak ada berani lewat situ padahal kalau kita datang ke situ kuntilanaknya juga gak ada